Hai guys kembali lagi sama aku ati ADR kali ini aku mau membahas tentang seputar pajak Amerika semua kalian semua yang para youtuber pemula pasti bingung tentang apa sih maksudnya pajak Amerika karena peraturan di 2021 kalian harus memiliki mendaftarkan pajak Amerika Hai guys kembali lagi channel aku ati ADR tentunya pokoknya buat kalian jangan basing-bosong tentang video ini sampai akhir ya Oke yes disini aku mau bahas tentang informasi seputar pajak Amerika kita dan tutorial mengisi formulir pajak serta apakah MPWP orangtua kita itu bisa buat daftar MPWP pajak di YouTube kita terus semisal ada kebijakan pajaknya bagaimana Oke langsung aja yang pertama yaitu tentang informasi seputar pajak jadi di tahun 2021 bulan Maret ini jadi setiap youtuber semuanya karena Google ini punya Amerika jadi Amerika tuh mengeluarkan kebijakan bahwa si YouTube ini wajib dikenakan pajak yang kedua jadi kalau misalkan kalian di bulan ini belum mendaftarkan pajak maka akan dihitung 30% penghasilan kalian dipotong oleh pajak Amerika tapi kalau semisal kalian mendaftar pajak Indonesia kalian akan dipotong 10% kalau semisal kalian punya MPWP 10% dari penonton Indonesia dan serta kalau semisal kalian enggak punya MPWP kalian bisa dipotong 30% hanya untuk penonton Indonesia tapi kalau semisal sampai bulan Maret ini kalian enggak mendaftarkan pajak maka akan dipotong 30% semua penonton di luar Indonesia jadi ketotal semuanya akan dipotong 30% tapi kalau semisal kalian daftarin pajak akan lebih sedikit lagi potongan pajaknya yang kedua tutorial nanti ini akan aku kasih di akhir video tutorial mengisi formulir-formulir pajaknya yang ketiga apakah MPWP orang tua atau orang lain itu bisa digunain untuk pendaftaran pajak dan apakah disetujui oleh pihak itu jadi MPWP itu harus MPWP sesuai dengan akun kita semisal akun kalian didaftarkan dengan nama orang tua kalian bisa gunain MPWP orang tua kalian tapi kalau semisal kalian itu mendaftarkan akun Google nya itu dengan akun kita maka YouTube tidak akan mensetujui pendaftaran pajak dengan MPWP orang lain ataupun orang tua kita jadi kebijakan pajaknya yang terakhir yaitu kebijakan pajak kebijakan pajak ini sesuai yang tadi aku jelasin yang pertama kebijakan pajak Amerika yaitu tidak di akhir bulan Maret ini semua youtuber yang tidak mendaftarkan pajak akan dipotong 30% dari semua orang menonton di YouTube kalian tapi kalau semisal kalian mendaftarkan pajak kalian akan dipotong 30% dari domisili kalian semisal domisili kita itu Indonesia jadi kalian cuma dipotong 30% dari penonton Indonesia aja tapi kalau semisal kalian punya MPWP kalian akan dipotong 10% jadi ikuti channel ini sampai akhir aku akan kasih tahu tutorialnya bagaimana mendaftarkan formulir pajak hingga disetujui oleh YouTube jangan lupa like, comment, and subscribe ini penting banget buruan kalian daftar agar penghasilan kalian benar-benar gak dipotong sebanyak 30% dari YouTube kalau semisal kalian gak daftar pajak kalian akan dipotong 30% dari penonton Amerika ataupun di luar Indonesia atau Indonesia jadi semuanya kepotong 30% jadi buruan kalian daftarin tutorialnya tolong terus sampai akhir video ini oke langsung aja kita masuk ke Google Adsense langsung kita klik ya bagian pembayaran di beranda kita nah di skor paling bawah ada setelan kita klik kelola setelan habis itu info pajak Amerika tandal pena kita klik langsung aja kelola info pajak kita klik di bagian itu langsung ada tambah info pajak kita pilih bagian itu langsung kita diarahkan di Google jadi kita langsung aja isi dengan lengkap terus apakah jenis akun kita tuh perorangan kita pilih perorangan aja untuk channel kalian klik berikutnya disitu apakah kita warga Amerika atau bukan kita klik bagian tidak nah disini paling penting kalian pilih yang paling atas karena kita bukan orang Amerika setelah itu kita mulai formulir W8BEN kita klik nanti identitas pajak kita harus isi dengan benar-benar isi berikutnya kita pilih TIN asing kalau kita punya NPWP kalau enggak kita langsung berikutnya nah setelah itu ada formulir pajaknya sudah tertera semua alamatnya juga udah nanti kita tinggal klik aja di bagian alamat terus berikutnya yang ketiga kita masuk di perjanjian pajak nah di perjanjian pajak kita pilih tidak nah saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen jadi setelah NPWP masuk kita tinjau dokumen kita NPWP nya sama kita klik aja yang berikutnya yaitu sertifikat disitu menandakan tanda tangan aja kita klik bagian tanda tangan itu bahwa kita adalah penggunanya terus abis itu yang keenam aktivitas layanan dijalankan di Amerika Serikat kita pilih tidak karena kita adalah warga negara Indonesia abis itu lanjut lagi kita klik berikutnya kita pilih tidak itu yang bawah juga perlu dicantang ya saya memberikan format check untuk kita pilih yang bagian bawahnya terus langsung kirim mudah banget pokoknya kalian langsung aja ikutin nanti kalian langsung diarahin nanti setelah itu kalian akan ada persetujuan disetujui berarti kalian sudah disetujui terima kasih